hai 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 tapi mungkin butuh HP mbak juga saja bagaimana hai 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 oke halo halo semuanya selamat temukan lagi di dalam kalau baca bentang saya Intan editor bentang pustaka dan saya Zahara publisasi bentang pustaka nah kali ini kita akan membahas mengenai buku lupa Indonesia karya sejiwatejo mungkin temen-temen ini sih ya kalau beberapa yang simak kita punya tema yang cukup khusus nih untuk siang hari ini meskipun kita ngomongin buku lupa Indonesia kalau dibaca-baca kan kayak lupa Indonesia itu mungkin membahas tentang Indonesia gitu ya nama secara Indonesia dan sebagainya juga gitu tapi tajuk hari ini cukup istimewa Zahra yaitu mengingat itu susah melupakan itu mudah apakah kamu sudah bisa melupakan oke nah kali ini kalau bacanya kita cukup spesial ya karena biasanya kita kalau bacanya cuma berdua dalam waktu 60 menit ke depan tapi kalau sekarang kita akan mengundang teman-teman tamu yaitu kita hari ini akan kolaborasi dengan mizan star dan kita akan ngobrol-ngobrol seru tapi santai untuk bahas bukunya bahwa jauh yaitu lupa Indonesia kebetulan juga saat ini buku lupa Indonesia sedang masa perapesan mulai kapan nih Zahra sampai kapan dari tanggal 3 kemarin sampai tanggal 21 Mei 2021 Oke jadi teman-teman yang pengen banget penasaran pengen banget penasaran teman-teman yang penasaran banget pengen tahu buku lupa Indonesia ini mengenai apa silahkan gabung ya Hai baru deh sampai kembali di Indonesia Oh dari mana ini sudah hadir Hai Halo Hai Hai Mbak Intan Hai Mbak Zahra Hai terus putus ya suaranya ya Hai Halo Mbak Gendis Hai untuk suaranya putus-putus nggak ya Mbak Hai coba aku Hai Hai halo lagi ibu atau ini tapi kalau suara kami kedengaran kan ya Hai mungkin teman-teman yang udah gabung bisa chat suara kami jelasnya ya hai 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 halo 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 mbak udah ya udah gini sekarang ya Alhamdulillah terima kasih Kalau Mbak Gendis Bisa agaknya Cuma bikin, Mbak Suaranya gak dengeran, ya? Kebetulan aku Kalau Mbak Suaranya Mbak Gendis Terus kedengeran sama sekali Oke Cek, cek, cek Mbak Gendis Bisa agaknya Cuma bikin, Mbak Suaranya gak dengeran, ya? Kalau disini gak dengeran, ya? Kalau di situ Kami gak denger apa-apa Sebenarnya Armin Kalau ya Yang udah ya Udah kedengeran sih kayaknya Oke Mbak Gendis, apa kabar, Mbak Gendis? Alhamdulillah Disini Panas, Mbak Jadi agak Agak-agak Berasa nih puasanya Karena beberapa hari kemarin Berapa hari kemarin Ujan mulu Jadi dingin-dingin gitu Tapi sekarang agak panas Jadi Tapi gak apa-apa Mari kita tetap harus semangat Ma'inan Mbak Zara gimana? Apa kabar? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya ini kita akan Membawakan tema yang Sangat tegar Jadi supaya Mbak Zara Di sana yang mungkin Lagi kegerahan Ataupun lagi Mungkin ini jam-jam rawan ya Kita akan bahas sesuatu yang sangat menarik Segar dan humor Nah tadi kan Mbak Intan Sama Mbak Zara Sudah sempat singgung juga Untuk tajuk Hari ini Yang kalau baca itu kan Mengingat itu Susah Melupakan itu Mudah gitu ya Itu Boleh diceritain dulu gak Mbak? Kenapa sih mengambil Tajuk itu gitu Sebelum nanti kita bahas Bukunya Sujiwa Taju ya Mbak ya? Oke Sebenarnya tajuknya sih Memiliki kaitan yang cukup erat ya Sama buku yang akan kita lihat Sore ini gitu Jadi Karena bukunya adalah Lupa Indonesia Jadi mungkin teman-teman Kalau Secara Tersirat gitu Itu ini kayaknya buku tentang Entah melupakan Indonesia Ataupun tentang orang-orang Yang mudah lupa gitu Jadi Tajuk ini tuh sebenarnya Kayak salah satu obrolannya Mbak Tejo kepada kami gitu Bahwa sebenarnya buku lupa Indonesia Itu mengenai itu Mengenai Sebenarnya mengingat-ingat itu Susah kok gitu Kalau melupakan itu kan mudah Jadi Orang-orang seperti kita Atau orang-orang pada umumnya nih Di Indonesia Itu gampang banget Kalau ada sesuatu yang sedang terjadi tuh Yaudah lupa Ada hal baru yang terjadi lagi Terus lupa gitu Makanya sebenarnya Mbak Pantes juga Kalau orang Indonesia Dikatakan sebagai orang yang Susah move on Gampang Lupa Karena Kebanyakan juga memang Gampang lupa ya Mbak ya Terutama hal-hal tertentu Kayak Pinjem apa Tau-tau Lupa deh kayaknya Tapi kalau Apa-apa diingatnya juga Susah gitu Nginget-inget Hal-hal yang Harusnya dipelajarin Malah jadi lupa Harusnya dilupakan Malah diingat-ingat terus Ya gitu lah Suka dibolak-balik Jadi gitu ya Mbak ya Untuk tajuknya Hari ini Oke Mungkin sambil kita ingetin lagi Untuk teman-teman Ini udah cukup banyak Mbak yang udah join Selamat siang teman-teman Terima kasih Teman-teman juga bisa Untuk Bertanya ya Mbak Intan Dan juga Mbak Zahra ya Langsung aja Bisa di kolom komentar Atau di kolom pertanyaan Nanti akan dibacakan oleh Mbak Zahra dan juga Mbak Intan Dan juga dijawab Nanti Saya nimbrung-nimbrung aja Berarti ya Karena sebenarnya Aku juga ada beberapa pertanyaan Mbak yang udah aku siapin juga Jadi Nanti sambil kita nunggu Pertanyaan dari Teman-teman yang udah join Nanti ada pertanyaan juga Dari aku Dan juga Kita akan bagi-bagi giveaway juga Mbak Intan ya Mbak Zahra ya Tuh Jadi teman-teman silahkan bertanya Karena ada Giveaway-nya juga Oke Sekarang kita Ke bukunya aja Mbak Untuk Buku Lupa Indonesia ini Boleh gak Diceritakan Atau dispel dulu Untuk Sekilas gitu Untuk buku ini itu Tentang apa sih Oke Jadi nanti disini Kita akan memberikan Dua sudut pandang ya Dari saya Sebagai editor Nanti dari Zahra Sebagai first reader Sebelum buku ini terbit Sebenarnya secara umum Buku ini tuh Membahas mengenai Berbagai macam Fenomena Politik maupun Sosial Yang sedang terjadi Di Indonesia Tapi pada dasarnya Enggak Seberat Seperti apa yang Saya katakan Karena bagaimanapun Mbak Kenjo ini kan Beliau itu seorang penulis Sekaligus dalam ya Jadi Buku meminjam Para tokoh-tokoh Dalam kelayangan Yang kita sebut Sebagai ponokawan Kalau Mungkin teman-teman Yang tidak akrab Dengan istilah Layang Saya jelaskan sedikit Jadi ponokawan itu Salah-salah Ponokawan itu adalah Karakter Dalam Contoh layangan Yang terdiri dari Empat orang Jadi ada Semar Gambong Petruk Dan Gare Nah Empat orang ini Sebenarnya Merepresentasikan Warga biasa Tapi warga biasa Yang memiliki Kepekaan Terus kritis Tapi Olemannya tuh Suka nyelenah gitu lah Jadi Obrolan-obrolan Yang dilakukan Para ponokawan ini Yang mereka sebenarnya Memiliki Mas kebijakan Masing-masing Ya itu sebenarnya Sama kayak Obrolan-obrolan Warga biasa Ketika diaklingan gitu Yang pada Nasiara kan Kita suka sekali Memomentari Apa yang sebenarnya Jadi di sekitar kita Bahkan Terhadap Pemerintah kita Nah Buku ini Membahas berbagai Fenomena Sosial dan Politik Tersebut Dari kacamata Para ponokawan ini Gitu Tapi Yang memang Kalau kita baca sih Gak berasa Kayak Apa ya Kayak Mengerengitkan dahi Gitu Kayak Oh gak Gitu 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 Dan Intinya adalah Seperti yang tadi kita bahas Bahwa Kenapa lupa Indonesia Gitu Karena Mbak Tejol Sekali lagi Mengingatkan kita Bahwa kita adalah Bangsa yang lupa Jadi ada berbagai macam Kasus-kasus Politik Yang diulas Di buku ini Secara sangat ringan Gitu Tapi Kalau kita Ini kan sudah Kasusnya sudah berlangsung 9 tahun yang lalu ya Dan ternyata Sampai sekarang Ada beberapa kasus Yang juga berulang Gitu Tapi tetap aja Kita gak belajar Dari kasus yang dulu Itu menandakan bahwa Aku lupa sih Sama semuanya itu Gitu Kalau Mbak Zara Silahkan Sebagai First Reader Kurang lebih sama Sama seperti Mbak Iman Cuman Kalau menurut aku Betul tadi Kata Mbak Intan Kan ini Bukunya Mengingatkan kembali Bahwa orang Indonesia Terbanyak-banyak Tentang apa yang terjadi Atau situasi-situasi Atau kondisi Yang tidak terjadi Di Indonesia Dan itu Membuat kita Mengingatkan kembali Yang kan hal itu Dan menurut saya Kalau menurut aku Buku ini Mengajak kita Untuk sebenarnya Belajar dari masa lalu Untuk memperbaiki Masa depan Kalau menurut aku Nangkepnya Seperti yang seperti itu Ini lucu banget Mbak Tuna Mbak-mbaknya Mbak-mbaknya Dan Dari buku ini Saya juga gak jadi Tato Karena Buku ini Orang-orang Yang meletak Dan tahu Bagaimana Mempermainkan Jokes-jokes Yang relate Yang menek Terus itu ada Benarnya juga Benarnya itu Pasti teman-teman Yang belum pada baca Udah penasaran Sama bukunya Gimana sih Seorang sujiwa Bisa mengolah Buku yang Sebenarnya itu Permasalahannya Cukup berat Tapi diolah Dengan ringan Dengan jenaka Dan Tidak mengurangi Inti dari Isinya Gitu ya Mbak Intan Dan juga Mbak Zahra Oke Tadi sudah disebutkan juga Untuk Pono Kawan itu Kan ada empat Karakternya ya Yaitu tokoh-tokoh Petro Gareng Bagong Dan juga Semar Nah Itu Semuanya kan Merupakan tokoh Yang ada di Buku itu ya Mbak Ya Nah Kalau untuk Karakter favorit Yang ada di Pono Kawan itu Menurut Mbak Intan Dan juga Mbak Zahra Mungkin bisa disampaikan lagi Kalau Kalau aku sih Tokoh favorit Sebenarnya Si Bagong ya Karena dia Dia tuh lucu Cuek Semacam gitu Betul-betul Di buku Di buku ini tuh Ini sih Dituliskan Apa namanya Karakternya secara eksklusif Sama Mbak Tejo Yaitu Gareng Jadi Gareng itu Memiliki fisik yang Maksudnya Tidak bisa dikatakan Bagus gitu Dia memiliki beberapa Kekurangan Tapi sebenarnya Beberapa kekurangan itu tuh Ada Esensinya gitu Jadi coba aku bacain ya Mbak ya Ya silahkan Jadi Tokoh ini namanya si Gareng Jadi tangannya Gareng Gitu Jadi kayak Kayak gini gitu Cacat gitu Dia menunjukkan Bahwa Gareng Tidak mempunyai hasrat Untuk mengambil Yang bukan haknya Oh siap Gitu Nah Kemudian si Gareng Kalau jalan Pincang gitu Nah itu menunjukkan Dalam Menjalani hidup Gareng itu tuh Orangnya tuh Sangat berhati-hati Gitu Terus kemudian Matanya si Gareng Itu tuh juling Gitu kan Gak kelihatan Dia sebenarnya Pada dasarnya Sudah melihat apa Nah itu sebenarnya Pada dasarnya adalah Menunjukkan pandangan Gareng Itu cukup awas Dan bisa kemana-mana Kan sebenarnya Dia gak ketahuan ya Sudah melihat apa Gitu Jadi dia Meskipun orang lain Tidak mengetahui Hal tersebut Gitu 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 sih Gitu Tadi bagong ya Kalau aku sebenarnya Tapi Gareng ini Gitu Kalau Mbak Zahra Ada gak Toko favoritnya Ada Ada Jadi Ini sedikit cerita juga Jadi sebenarnya Pertama kali Kemenang penekawan itu Ketika Pindah ke Jogja Kemudian Ada pelajaran Bahasa Jawa Kemenangkan dengan Kemenang penekawan Cerita-ceritanya Dalam bahasa Jawa Gitu Dan ketika itu Kan ada empat itu Nah aku Aku sama Di adekku Terpilih Eh aku Kalian suka siapa Kalian suka siapa Terus aku Karena Aku selalu suka Yang orang yang tinggi-tinggi Jadi aku pilih Petro Petro Oke Aku tak tahu Aku bisa pergi apa Tapi aku Cuma pilih Karena dia tinggi Tapi kemudian Setelah baca buku ini Sama Om Bisa Tadi bagong ya So aku Gareng Gareng Jadi kalau seperti Yang sama juga Tadi Dia Dengan dibalik Kekurangannya dia Dia ternyata memiliki Situas-situas lain Yang Sebenarnya bisa dicoba Dan baik juga Betul Iya sih Kalau Dan pada dasarnya Kemenang ini kan Kalau dalam Toko klien Bayangin aja Misalnya ke tingkat Bagaimana Ramak Dicitrakan Terus Dima Kerasi Dicitrakan Itu kan Bagus gitu ya Tapi sementara Mereka secara fisik kan Kayak Ya biasa aja sih Tidak pendek Ada yang tinggi banget Tapi Itu kan Mereka Ya warga biasa aja Tapi sebenarnya Mereka adalah Tokoh yang Menyemarakan Suasana dunia Gitu Jadi Kalau gareng itu Lebih ke Digambarkan Sebagai orang yang Hati-hati Gitu ya Mbak ya Terus kalau Petro Tadi tuh Yang kayak Lebih Nyantai Gitu gak sih Mbak Tokohnya Terus kalau Bagong kan Dia lebih Polos Tapi tuh selalu Memberikan pertanyaan-pertanyaan Yang mendasar Seolah orang Gak kepikiran Gitu dengan pertanyaan itu Betul gak Betul gak Iya Sebenernya dia Gitu Tadi kan Sempet nih Mbak Zahra juga bilang Belajar Pernokawan Atau perwayangan Ini kan Setelah Tinggal di Jogja Nah Pertanyaan yang Tiba-tiba muncul Di aku Bisa gak ya Ketika Orang yang Selama ini Dia belum Belum Tahu nih Tentang wayang Atau orang yang Tidak tinggal di Jawa Yang tidak mengenal wayang Membaca buku ini Itu akan relate gak sih Mbak? Kalau menurut saya Memang bakal relate Karena Isinya Sangat relate Karena Mereka Bukan bisa Nyambungin Dengan situasi Atau kondisi Yang mereka Petahui sebelumnya Cuman Memang tantangannya Disitu mbak Justru dengan Penakohan wayang-wayang itu Yang misalnya Kurang Famili Beberapa golongan Justru disitu Tantangannya Dan menurut saya Itu tantangan yang menarik Karena Saya juga Tipe orang yang Gampang menghafal nama Jadi jujur aja Ketika baca Dengan keluarnya Banyak nama Nama-nama Jawa Nama-nama Jawa Nama-nama wayang itu Agak Tidak bagi saya Sebenarnya Kadang tuh Lupa lagi Yang ini tadi Namanya Berapa halaman Halaman berikutnya Oh ini ternyata Istrinya si ini Oh ini ternyata Ini Berarti Malah jadi challenge Sendiri ya mbak ya Iya betul Dan ini Kayaknya akan menjadi Seharusnya Tidak menjadi Pencegah teman-teman Tidak membaca buku ini Iya Bener Bahkan sebenarnya Bagi teman-teman Yang berasal dari Jawa Tapi Tidak Yang terhadap Cerita-cerita Kewayangan Tadinya kan bisa jadi Akan khawatir ya Kalau ini Takutnya Takut silsilah Atau apa Tapi Bagaimanapun Dalam Suciwota Jowidi Kan dia menahapiskan Dirinya sebagai Dalam endan ya Betul Jadi pada dasarnya Ada pada Pakor-pakor Kayang yang Sangat ketat sih Jadi dia main-main Situasi itu Situasi sekarang gitu Dan meskipun Disini tuh ada Banyak sekali Tokoh-tokoh yang Bermunculan Ada Limbuk lah Ada Dewi Rawatih lah Macam-macam gitu Kadang ketika Kita membaca Buku ini Kita melepaskan aja Tokoh-tokoh itu Kita tetap bisa Mengikuti alurnya gitu ya Jadi kayak Enggak dari satu Cerita ke cerita yang lain Bukan yang terus nyambung Jadi kita kayak Bisa menemukan Koesensi Oh sebenarnya Cerita ini tuh Maksudnya Nyindir ini ya Sebenarnya cerita ini Ini ya Beberapa Cerita kan Sihah disini Meskipun secara Singkat sih Karena kan memang Tujuannya beliau Memang Memasyarakatkan Wayang ya Jadi ketika Banyak dijelaskan Takutnya Terlalu Orang-orang terlalu Terbebani dengan itu Jadi kayak Dibebasin aja Oke oke Jadi Tidak masalah ya Mbak ya Jadi sekaligus Menjawab Untuk buku ini tuh Sebenarnya Cocok untuk dibaca Oleh siapa aja Orang yang Mengenal wayang Atau tidak terlalu Mengenal wayang Atau yang mungkin Sudah sangat-sangat Apal nih Dunia perwayangan Pun mereka masih Tetap Semakin bisa ya Mbak ya Untuk membaca buku ini Oke Mungkin kita ke Pertanyaan dulu aja Mbak Intan dan Mbak Zahra Ini sudah Lumayan Tadi ada beberapa Yang nanya Mungkin sama Mbak Gedis Bisa dikurasi Sebagai penggilan Dari kata-kata Oke Aduh disini Agak Coba ya Karena ini Aku yang di-invade Jadi gak terlalu Bisa kelihatan Mbak Oh Pertanyaannya Iya Baru Dari Mbak Lina Jadi aku Tengah Bungu juga Gak apa Turut-turut aja Gak apa-apa Oke Oke Aku jawab Dari Ini ada pertanyaan Dari Lina 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 Ada Perbedaannya Buku Lupa Indonesia Yang sebelumnya Oh iya Sekaligus Menjawab pertanyaannya Jadi Buku ini Ini memang Terbitan edisi baru Jadi edisi pertamanya Itu terbit pada Tahun 9 Tahun yang lalu 2014 Nah Dulu ini 2010 Terbit bersama kali Begini Terus kemudian Dalam rangka Ulang tahun Yang ke-9 Jadi Buku ini Udah Berus 9 tahun Akhirnya Kami terbitkan Lagi Gitu Terus Ada Ada yang Spesial Nah Ini ada tulisan Perayaan Ulang tahun ke-9 Kalau Teman-teman Tahu Simbol Gambar sih Ini foto asli Serabi Ini foto asli Serabi asli Dengan Tampuran Fisis Perayaan Ulang tahun ke-9 Gitu Kalau ada teman-teman Yang nanya Tahu sih harus Ditulisin Begitu Atau Kenapa sih Pilih Serabi Gitu Jadi Ada Latar belakangnya Bagi di sini Dan balina Jadi Mbak Tejo itu Dulu Kalau kecil Beliau itu Sama ibunya Suka dibuatin Anom-anom 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 Sebenarnya tradisi di Jawa Jadi Kalau ada Anak-anak tahun Ulang-anak tahunnya Biasanya bukan berdasarkan Tanggal lahir sih Tapi kayak Tanggal Dibuatkan Sukuran Sukurannya Biasanya Ada nasi Nasi Gudangan Terus Beberapa komponen Lain Yang salah satu Komponennya Itu Serabi Dan biasanya Di Jawa Itu Kalau dapat Serabi Senang banget Soalnya Yang manis Yang manis Sangin Gitu Jadi Tandanya Dalam perayaan Ulang tahunnya Mbak Tejo Ini membagikan Serabi Ini Ke Setiap Baca Jadi Memang Diterbitkan Uang Tapi Tidak ada Perbedaan Sama sekali Dengan Dibuat yang Sebelumnya Selain Kewasannya Dan Covernya Yang Lebih ciamik Ini kamernya Juga Salah satu Jangan Cukers Untuk Perayaan Ulang tahun Lupa Indonesia Oke Gitu ya Mbak Lina Untuk Pertanyaannya Ini tadi Sempat ada Kebuka juga Mbak Aku bisa Dilihat Dari Koiru Koiru Rozikin Apakah di dalam Buku Lupa Indonesia Ini Tokoh-tokohnya Hanya Penokawan Atau ada Tokoh Pewayangan Lainnya Seperti Pandawa Dan Kurawa Ponggo Ponggo Atau Mbak Zahra Boleh Ada 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 Cuman Kalau menurut saya Entah kenapa Saya ngerasa Mbak Tejo Di sini Dibandingkan dengan Pandawa Beliau lebih memihak Kau Penatawan Jadi Jadi Walaupun Pandawa Dihadirkan di sini Porsinya Tidak begitu Banyak Dan Kayaknya ada Beberapa yang Di Diroze Gitu Mbak Mahabarata Dan Ramayana Kan ya Tokoh-tokohnya Rama Sinta Rawana Betul Ia kan Kayak Arjuna Siapa Atau Sadewa Sembadra Dan sebagainya Tapi Walaupun di sini Usatya Tuh adalah Penokawan Itu sendiri Hanuman Juga ada Jadi Apa namanya Keinginannya Mbak Tejo Untuk Memudayakan Wayang Untuk Menjadikan Wayang Yang berani Dalam hidupan kita Sehari-hari Itu Dia Mencampur Adukan Berbagai macam Cerita-cerita Wayang Jadi Tidak harus Kalau Ramayana Cerita-ramayana Aja Meskipun Haberata-haberata Meskipun Mereka Tengoknya beda Tapi Tidak masalah Kalau tidak Mencampur Jadi Kayak Multifersial Ya Itu Tadi Dari Koiru Koiru Rojikin Ya Lanjut lagi Mbak Intan Sebelum nanti Kita Diskusi lagi Ini ada Dari Gua Kahfi Mau tanya Mengenai Tajuk Ingat Dan Lupa Tokoh Punokawan Cenderung Ingat Atau Lupa Itu yang Pertama Jika Cenderung Ingat Apa Yang Diingat Dan Kalau Cenderung Lupa Apa Yang Dilupakan Maturnumun Katanya Oke Silahkan Oke Jadi Diceritain Itu Punok Kawan Karena Merepresentasikan Warga Biasa Mereka Ada yang Lupa Dan Ada yang Ingat Memang Saya Kayak Ada Kasus Tentang Hak Akhet Senduri Mungkin Bagi Yang Belum Tahu Bahwa 9 Tahun Yang Lalu Itu Lagi Rame Banget Kasus Korupsi Bang Senduri Yang Itu Kayak Merembet Mana-mana Gitu Kan Dan Itu Sebenarnya Sampai Ke DPR DPR Melakukan Hangget Untuk Meminta Mereka Pemerintah Mengusut Tas Kasus Itu Tapi Di Pota Palau Cerita Alah Hangget Itu Cuma Buat Ini Aja Ngeyemi Aja Sekarang Lagi Panas DPR Semacam Pura-pura Ribu-ribu Bikin Hangget Nanti Kalau Masyarakat Ngerasa Ayem DPR Sudah mendengarkan Kita Sudah ada Hangget Nih Tunggu Hangget Dikandaskan Karena Berkali-kali Ada banyak Sekali Di DPR Tidak Berlanjut Dan Sebenarnya Kasus Senturi Itu Ada Banyak Sekali Juga Undang Yang Jendrungannya Seperti Apa Itu Ngibir Kita Bahwa Ya Udah Kita Panas-panas Aja Tahi Ayam Terus Kita Ada Kasus Lain Oke Gitu Semacam Apa Ya Semacam Emang Bukan Pengaruh Isu Tapi Kayak Nunggu rendah Sementara Ada Apa Namanya Isu Lain Lebih Hot Lebih Hot Nanti Dilupakan Lagi Nanti Gitu Terus Jadi Tidak Pernah Kelar Ibaratnya Mbak Ya Oke Semoga Sudah Menjawab Untuk Kak V Ini Tadi Kayaknya Dia Mungkin Orang Jogja Juga Ini Ada Satu Lagi Kayaknya Mbak Tapi Agak Kepotong Kalau Di Aku Mungkin Bisa Dibantu Dari Aduh Mana Nita Dia Dari Siapa Anita Ata Tita Yang Kak Anita Oke Ini Aku Bacain Mbak Gendis Dia Tanya Kenapa Di setiap Bab Atau Rubrik Baru Selalu Muncul Tokoh Baru Ya Kakak Hanya Saja Sekitar Membaca Buku Ini Ada Pada Penokohan Noyang Karena Noyang Bukan Bagian Dari Kesarian Orang-orang Sumatera Jadi Temu Kembali Ditingat Gitu Oke Mungkin Ini Kak Anita Sudah Seperti Bukunya Yang Diedisi Lama Nah Kalau Tips Dari Saya Mungkin Teman-teman Melihat Ada Berbagai Macam Tokoh Wayang Disini Terus Mungkin Dari Tadi Berusaha Oh Tadi Siapa Tanya Tokoh Jadi Tips Dari Saya Karena Ini Para Tokoh Ini Dipinjam Untuk Mewakili Suara Warga Biasa Ini Aja Terlalu Berasa Bahwa Tokohnya Tadi Yang Mena Siapa Baca Aja Ngalin Gak 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 Mengingat Masing-masing Karakter Ketika Baca Pertama Karena Yang Kuat Dari Fragment Fragment Disini Adalah Bagaimana Sebuah Isu Itu Diperbintangkan Jadi Bahkan Ketika Isu Itu Dibahas Oleh Tokoh Yang Berbeda Lagi Lebih Memudahkan Dulu Ya Memudahkan Tidak Karena Mungkin Ketika Kita Baca Buku Ini Kali Kedua Kali Ketiga Kita Bisa Lebih Merasa Akrab Supaya Kita Bisa Lebih Akrab Mendengar Kata Bambang Ekeraya Misalnya Atau Sembadera Dibandingkan Superman Atau Amerika Kita Bisa Seluas Itu Ketika Membaca Ini Karena Di luar sana Terkait Sama Budaya Kita Juga Tapi Tidak Masalah Kita Bisa Melihat Apa Itu Tips Dari Saya Untuk Mbak Anita Mbak Anita Mbak Zahra Ada tips Biar Lebih mudah Untuk Baca Buku Ini Bisa Mbak Anita Terangkan Juga Tapi Kalau Aku Ketika Misalnya Kayaknya Bapak Yang Ini Terlalu Banyak Aku Pindah Ke Bapak Lainnya Kadang Bisa Lompat Kedua Setelahnya Asyiknya Lupa Indonesia Ini Teman-teman Jadi Kalau Misalnya Kalian Tidak Pengen Baca 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 Lompat 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 Ini Bukan Satu Kesatuan Cerita Yang Benar Nyambung Ini Bisa Teman-teman Baca Lompat 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 Jadi Yang Paling Penting Itu Mungkin Itu Bisa Diterapkan Di Berbagai Bacaan Buku Jadi Jangan Terpaku Pada Satu Bap Atau Pada Satu Tokoh Yang Penting Ngalir Atau Nanti Juga Akan Ketemu Gitu Gitu Mbak Anita Semoga Bisa Menjawab Pertanyaannya Oke Nanti kita lanjut Lagi Mbak Intan Kalau masih ada Waktu kita Bacain lagi Teman-teman Silahkan Kalau masih ada Pertanyaan Kalau Untuk Bagian Yang Paling Menarik Menurut Masing-masing Dari Mbak Intan Dari Mbak Zahra Dari Buku ini Itu yang Bagian Mana Oke Dara Apa Boleh Boleh Paling Aku sebenarnya Ada dua Bagian yang Aku suka Yang pertama Itu Anakmu Bukan Anakmu Anakmu Bukan Anakmu Jadi Pertama Hari Aku baca Itu Ini Jodohnya Klik Bait Gitu Mbak Kayak Sinetran Sinetran Yang Di Suatu Channel Terus Kemudian Apa Ini Sebenernya Yang Dibahas Ternyata Esensinya Adalah Definisi Seorang Ibu Jadi Seorang Ibu Itu Bukan Hanya Buk Definisinya Tidak Terbatas Pada Seorang Wanita Yang Melahirkan Anak Tetapi Wanita Yang Membesarkan Anaknya Anak Orang Lain Atau Apat Bisa Dianggap Sebagai Ibu Kemudian Sebenernya Bab Itu Menyindir Bahwa Dulu Kita Indonesia Pernah Hampir Kehilangan Tari Pendet Dan Pulau Apa Gitu Yang Hampir Diakui Oleh Negara Lain Gitu Jadi Esensi Dari Bab Itu Saya Suka Bahwa Kalau Kita Tidak Menjaga Budaya Indonesia Kalau Diakui Oleh Negara Lain Kita Saksinya Ya Marah Karena Kita Juga Mengurusin Anak Itu Tidak Mengurusin Budaya Itu Aku Sukanya Pesan Yang Sampaikan Disitu Kemudian Yang Kedua Yang Aku Suka Itu Di Anggode Anggode Yang Pertama Nah Disitu Aku Suka Bagaimana Bahasa Menatakan Menjadi Komimpin Itu Jadi Mau Bagaimanapun Juga Kita Tidak Bisa Menjaga Tangan Kita Tetap Bersih Jadi Mau Bagaimanapun Pasti Seorang Komimpin Harus Kemimpin Kemimpin Atau Raja Itu Pakai Mahkota Karena Mereka Harus Menemputi Kepalanya Yang Misalnya Berpikirannya Kepala Raja Berpikirannya Kearah Yang Tidak Baik Untuk Musuh Kepala Dari Aku Sini Dua Itu Kalau Bagaimanapun Aku Juga Salah Satunya Si Anggode Anggode Itu Karena Itu Aku Mendapatkan Pencerahan Jari Mengenai Aku Mahkota Kita Mahkota Simbol Kepuasaan Tapi Ternyata Si Mbak Teja Yang Berbeda Ya Karena Itu Untuk Menutupi Pikiran Dia Pasti Ada Pikiran Jahatnya Mungkin Raja Itu Tidak Hal Atau Apa Gitu Jadi Dan Gak Mungkin Segala Suatunya Selesai Dengan Ngobrol Aja Kan Gitu Kalau Dalam Inang Raja Dalam Pekuasaan Raja Masih Ada Perang Dan Sebagainya Jadi Itu Sebenarnya Arti Dari Mahkota Itu Kayak Aku Wow Kedua Yang Aku Suka Jembatan Madusura Jadi Mungkin Madusura Itu Kayak Pelesetan Dari Jembatan Suramadu Yang Lalu Jembatan Suramadu Baru Aja Diresmikan Dan Itu Hebrow Sekali Yang Tadinya Kita Maik Kapal Dari Surabaya Madura Akhirnya Sekarang Bisa Bebas Pakai Jembatan Tapi Lagi-lagi Bapak Menyentil Bahwa Masyarakat Indonesia Kamu Lupa Loh Pada Desanya Jembatan Itu Esensinya Adalah Menyatukan Yang Terpisah Jadi Kalau Dalam Perspektif Pemerintah Oke Kita Bangun Jembatan Supaya Kita Bisa Menyatukan Antara Madura Dan Jawa Yaitu Surabaya Tapi Kita Lupa Kalau Sebenernya Indonesia Adalah Negara Maritim Esensinya Perairan Itu Bukan Memisahkan Tapi Kita Disatukan Oleh Perairan Itu Jadi Kalau Dulu Kita Nyebrang Pakai Kapal Sebenernya Kita Tidak Terpisah Kita Bersatu Caranya Lewat Jadi Ketika Dibangun Jembatan Itu Sebenernya Kayak Kita Sudah Mengkhianati Esensi Kita Sebagai Negara Maritim Jadi Jembatan Yang Kalian Aku Agungkan Sebagai Pemersatu Itu Pada Dasarnya Malah Menjadi Memanipulasi Memanipulasi Ingatan Kita Adalah Bangsa Yang Seharusnya Bisa Berlayam Kita Jadi Terbuka Semakin Ada Tambah Wawasan Lagi Semakin Ada Ternyata Bisa Loh Ketika Ada Satu Hal Kemudian Kita Analisis Kita Kita Kritisi Dengan Hal-hal Seperti Ini Dengan Pemikiran Pemikiran Yang Seperti Ini Oke Ada Sebentar Coba Saya Masih Cek-cek Dulu Ada Yang Kasih Komentar Bahwa Kangen Dengan Produk Cerita Yang Diterbitkan Oleh Mizan Oke Terima Kasih Ini Dari Susu Murni Dan Oke Kayaknya Sudah Sudah Terjawab Semua Mbak Intan Dan Mbak Zahra Ya Ada Satu Oh Ada Satu Lagi Tadi Kita Ada Yang Belum Baca Anita Ada Ada Ya Nah Ini Dari Astendria Saputra Oke Oke Kak Sebenarnya Apa yang Apa yang Tersirat Dari Buku Tersebut Apakah Mungkin Si pengarang Mungkin Si pengarang Adanya Perubahan Pola pandang Di negeri Ini Oh Mungkin Si pengarang Menunjukkan Adanya Perubahan Pola pandang Di negeri Ini Jadi Yang Tersirat Dari Buku Ini Adalah Sebentuk Upaya Untuk Untuk Mengajak Kita Untuk Selalu Mengingat Ayo Bapak Kita Jadi Orang Jaman Jaman Muda Melupakan Sesuatu Entah Hal-hal Yang Kita Anggap Penting Maupun Hal-hal Yang Kita Anggap Remeng Karena Masa Lalu Itu Kita Banyak Belajar Hal-hal Yang Bisa Membuat Kita Tidak Mengulangi Kesalahan Yang Sama Sebenarnya Kesannya Sangat Sederhana Itu Sebenarnya Banyak Kita Harus Belajar Dari Masa Lalu Tapi Mbak Tejo Berulang Ngomong Soal Lupa 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 Di Sini Itu Karena Ya Sudah Kita Emang Sudah Dih 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 Sampai Tidak Mudah Lupa Tetap Aja Menjadi Bangsa Yang Lupa Makanya Kalau Kata Mbak Tejo Kenapa Dia memilih Ilustrasi Ini Ini Kayak Ekspresi Muka Dia Lupa Lupa Kalau Sekarang Istilahnya Dahlah 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 Seru Seru Kita Ngobrolin Buku Lupa Indonesia Karyanya Sujiwo Tejo Mungkin sebagai penutup, boleh nggak Mbak diceritain atau disampaikan lagi untuk gimana sih setelah baca buku ini, atau mungkin Mbak Intan, kan ini bukunya akhirnya diterbitkan lagi nih, boleh dari harapannya atau gimana sih untuk ke teman-teman pembaca semuanya? Mbak, tapi sebelum itu kayaknya ada satu pertanyaan di question box, jadi kalau dibuka, silahkan, silahkan. Bapak ketinggalan. Oke. Saya disini tidak nampak. Bisa? Oh ini, dari Kak Firman RP8, gimana menurut Mbak, kalau suatu upakan banyak baca, banyak lupa, sedikit baca, sedikit lupa? Banyak, banyak, banyak. Coba aku ulangin ya Mbak ya, banyak baca, banyak lupa. Sedikit baca, sedikit lupa. Coba dari Mbak Zahra dulu coba, atau dari Mbak Intan. Itu benar sih, cuman ketika kita ingin mengingatkan diri kita terhadap suatu hal, suatu isi, suatu kondisi, atau suatu permasalahan, kita akan kembali ke buku yang, kita harus memiliki buku rujukan gitu lah yang silahkan. Jadi ketika kita ingin mengingat, bagaimana sih kondisi bangsa ini, oh silahkan baca buku rupanya bisa. Terus kalau kita ingin mengingat, untuk supaya kita bisa tetap pada prioritas atau apa, oh kita bisa baca buku A, buku B, buku O, segala macam kayak gitu. Jadi menurut aku, itu wajar banget kalau banyak baca-baca lupa, sedikit baca sedikit lupa, tetapi jangan lupa bahwa banyaknya bacaan yang kita miliki itu, juga akan mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan permasalahan. Gitu ya, oke. Ada tambahan dari Mbak Intan atau sudah? Sudah aja mbak. Nggak, tadi lanjut aja. Nggak, biasanya tadi apa? Kalau mungkin dari Mbak Intan, mungkin harapannya setelah buku ini dibaca sama teman-teman. Kalau dari Mbak Zahra, mungkin lebih ke apa sih yang dirasakan gitu, pengalaman membaca buku ini itu seperti apa gitu? Oke. Kalau dari saya, Moki Penerbit, harapan saya sih ketika membaca buku ini, teman-teman tuh bisa mendapatkan referensi baru mengenai cara untuk mengkredisi sesuatu atau tidak ragu-ragu untuk membincangkan hal-hal yang sebenarnya mengganjal di negeri kita dengan cara yang sederhana gitu. Jadi, mungkin kadang-kadang kita takut ya untuk melontarkan kritik atau kita takut untuk menyampaikan pendapat tidak disertai dengan pengetahuan yang was-was-was-was gitu, tapi pada dasarnya ketika kita membaca buku ini, orang-orang, para tongok dalam buku ini tuh juga sebenarnya sama kayak kita gitu. Sebenarnya memang terlalu mendedah persoalan dengan sangat dalam gitu. Tapi mereka selalu belajar untuk merasakan ketika ada sesuatu yang aneh gitu. Dan dari situ kan sebenarnya mereka tuh kayak dibangunkan gitu. Jadi, dengan cara yang sederhana, ya itu dengan cara yang ya sebenarnya santai-santai aja gitu. Jadi, kayak kita punya keinginan untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki lingkungan, memperbaiki sekitar gitu. Tapi, enggak dengan cara yang sangat-sangat ngoyong gitu. Jadi, kayak buku ini kami harapkan menjadi referensi teman-teman untuk berpikir kritis dengan penuh humor. Oke, tetap harus ada humornya ya Mbak ya. Biar enggak terlalu paneng gitu hidup ini tuh. Mbak Zahra, pekalapan membacanya, boleh di-share Mbak Zahra? Kalau aku, tadi sebagian udah bisa ya tadi sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kemudian, setelah membaca buku ini, dan aku sebagai anak mungkin 20-an tahunan. Sama kok, sama ya. Ini buku yang harus dia dibaca oleh Gendela Sebelumnya, atau anak-anak umur 20-an. Ini tidak begitu berat kok bagi orang kita semua. Dan sebagai anak bangsa, aku merasa kayaknya kita, setelah membaca ini, kita disadarkan oleh banyak hal. Dan tersadarkannya kita atas banyak hal itu membuat kita merasa tergerak untuk membuat perubahan di negara kita. Jadi, aku sih merasa lebih ke arah perubahan gitu Mbak Zahra. Ini yang mengingatkan kita kembali. Tapi kemudian aku rasa mungkin makna yang lebih dalamnya, Mbak Zahra juga berharap kita bisa membuat perubahan di negeri ini lagi. Supaya nanti mungkin buku ini, Mbak Tejo bisa bikin buku lagi Ingat Indonesia atau gimana gitu. Jadi, ingat orang-orang Indonesia yang berusaha mengubah sejarah-sejarah ke permasalahan-permasalahan di dunia-dunia lagi dengan mempelajari masalah, mempelajari budaya kita sendiri, dan sebagainya. Aku sih, cara situ sih Mbak. Oke, jadi menarik banget ya buku-bukunya Sujiwo Tejo ini, Mbak Tejo ini. Termasuk juga buku Lupa Indonesia. Jadi, teman-teman bisa langsung pesan bukunya di mizanstore.com atau via WA juga bisa. Ini ada dua paket ya Mbak Intan dan juga Mbak Zahra ya. Ada paket bukunya saja, eh buku dan stiker itu Rp. 79.000, diskon jadi Rp. 67.150. Dan juga paket yang kedua, ya itu paket yang kedua ada buku, stiker, dan juga kaos. Itu harganya, yes, bagus banget. Ini berharganya enak banget, ringan, dan yang bikin keras. Kemudian ringnya juga nggak yang gampang meletek gitu. Bisa banget, dan ini ukurannya all size gitu. Jadi, teman-teman usaha. Ya, jadi itu 140 diskon jadi Rp. 128.150.000, Rp. 128.150.000, sudah dapat buku, kaos, dan juga stiker. Jadi, teman-teman silahkan setelah live ini bisa langsung cek di mizanstore.com atau di feed-nya mizanstore juga sudah ada. Teman-teman tinggal tap aja di situ, nanti langsung diarahkan ke website. Pokoknya semuanya canggih, dimudahkan semuanya. Oke, Mbak Intan dan juga Mbak Zahra, terima kasih sekali. Ini sudah satu jam loh, kita nggak berasa loh, udah mau jam 2 ini. Kita ngobrol seru banget, ngomongin lupa Indonesia, bukunya Sujiwo Tejo. Terima kasih sekali kesempatan ngobrol di siang hari ini. Semoga sehat selalu. Teman-teman juga terima kasih yang sudah join, walaupun tadi mungkin ada yang keluar masuk-keluar masuk, tapi tidak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi di live-live selanjutnya, Mbak Intan dan juga Mbak Zahra ya. Oke, thank you, terima kasih. Kita tutup, Mbak Intan, Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.